Nama Inter-Miami menjadi perbincangan hangat usai mendatangkan Lionel Messi. Klub berjuluk The Heroes itu berambisi ingin bangkit dengan merekrut beberapa bintang top Eropa lainnya. Salah satunya ada Angel Di Maria yang masuk ke dalam daftar perburuan. Cetak bol coba merangkum rencana gila Inter-Miami sebagai berikut. Sudah rutin mendatangkan pemain besar. Inter-Miami ternyata sudah rutin mendatangkan bintang-bintang top Eropa sejak dipimpin oleh David Beckham. Terhitung ada empat bintang top Eropa yang pernah berseragam squad The Hurons. Pertama ada Gonzalo Higuain yang sempat berseragam Inter-Miami selama dua tahun. Selama dua tahun itu, ex-Real Madrid ini telah melesakan 29 gol dan 11 asis. Namun kini Higuain telah memutuskan untuk gantung sepatu di bulan Januari kemarin. Berikutnya ada Blaise Matuidi yang juga sempat membela Inter-Miami selama dua tahun. Namun sayangnya pemain asal Perancis itu dinilai jadi rekrutan gagal karena cuma bisa mencetak dua gol dari 48 penampilan. Sama seperti Gonzalo Higuain, Matuidi kini sudah pensiun di bulan Januari. Kemudian ada Kieran Gibbs yang didatangkan dari West Ham United di tahun 2021. Beck berusia 33 tahun ini telah melesakan satu gol sebelum memutuskan untuk pensiun di bulan Februari lalu. Selanjutnya ada Ryan Saukros yang sempat membela Inter-Miami selama satu musim. Dari 12 penampilannya, ex-Manchester United itu belum menjeploskan satu pun gol. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun pada bulan Januari 2022 yang lalu. Terpuruk hingga dasar kelasemen. Walaupun sempat dibela oleh pemain top Eropa, tetap saja itu nggak menjamin Inter-Miami bisa mengangkat gelar juara. Walaupun begitu, prestasi ini menjadi yang tertinggi dalam tiga musim terakhir. Sedangkan di musim ini, Squad The Herons justru mengalami keterpurukan dengan menempati juru kunci. Pada akhirnya manajemen memutuskan untuk melepas jabatan Phil Neville sebagai pelatih. Selain terpuruk, Neville juga dipecat karena gagal membawa Inter-Miami merengkuh gelar juara. Squad The Herons bahkan sempat mengalami enam kekalahan secara berturut-turut. Akan tetapi, performa mereka sempat bangkit dengan mampu penyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Namun lagi-lagi, Inter-Miami kembali terpuruk dengan mengalami kekalahan di lima laga berturut-turut. David Beckham mengangkat bicara mengenai pemecatan Neville. Dia mengatakan jika dirinya ingin membuat perubahan di dalam tim. Selain harus puasa gelar, Inter-Miami juga dianggap sebagai salah satu klub mediocre di Amerika Serikat. Hal ini bisa dibuktikan di mana Squad The Herons cuma bisa menempati ranking 1545 berdasarkan popularitas versi footballdatabase.com. Ranking ini kalah jauh dari Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Kedua klub raksasa Indonesia ini bahkan mampu bertengger di peringkat 785 dan 786 dunia. Meskipun terpuruk di dasar kelasemen, Lionel Messi dengan berani menerima pinangan dari Inter-Miami. Pemain asal Argentina ini bahkan menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Saat itu Al-Hilal sempat ingin menggaji La Pulga dengan kisaran 400 juta USD per tahunnya. Menurut laporan dari berbagai sumber, ada beberapa alasan kenapa Messi menerima Inter-Miami. Pertama, Messi dilaporkan sudah memiliki rumah mewah di kota Miami. Saat ini, properti milik La Pulga itu disewakan ke orang lain agar bisa mendapatkan perawatan lebih. Kedua, kota Miami juga sangat kental dengan kultur Amerika Latin. Sensus penduduk setempat menyebut jika mayoritas penduduk Miami adalah keturunan Hispanik atau Latino. Ketiga, Messi dilaporkan tidak tergiur dengan uang fantastis dari klub Arab Saudi. Dia merasa jika Miami merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi pelabuhan La Pulga selanjutnya. Kempat, Messi juga disebut ingin mencari tantangan baru usai kontraknya di PSG berakhir. Dan yang terakhir, La Pulga juga enggan bergabung ke klub Eropa selain membela Barcelona. Pemain berusia 35 tahun ini juga membeberkan alasan kenapa dia menolak tawaran Barcelona. Messi menyebut jika dirinya enggak bakal punya situasi yang sama ketika berseragam Blaugrana lagi. Ambisi kumpulkan bintang besar Usai mendatangkan Lionel Messi, Inter Miami berambisi ingin mengumpulkan beberapa bintang top Eropa lainnya. Sebut saja Angel Di Maria yang disebut akan menyusul La Pulga. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Romano mengatakan jika Inter Miami sedang mempertimbangkan merekrut Di Maria usai berpisah dengan Juventus. Namun Romano menambahkan jika prioritas Di Maria saat ini adalah bermain di klub Eropa. Benfica jadi salah satu klub yang meminati mantan pemain Real Madrid ini. Sebagai informasi, Di Maria juga merupakan mantan pemain Benfica di masa mudanya. Berikutnya, manajemen de Hiron juga mengincar Sergio Basquez yang sudah resmi berpisah dengan Barcelona. Menurut kabar, pemain asal Spanyol itu akan menyusul La Pulga. Namun sayangnya Basquez mengatakan jika rumor tersebut merupakan kabar yang gak benar. Selanjutnya, ada rekan satu tim Basquez yakni Jordi Alba yang juga turut dirumorkan untuk bergabung. Akan tetapi masih belum ada kelanjutan mengenai rumor dari Jordi Alba ini. Dengan adanya pemain-pemain bintang, wajar jika Inter Miami berambisi untuk bangkit di musim depan. Bukan gak mungkin jika performa mereka konsisten, squad The Hiron bakal jadi penantang kuat juara. Itulah ulasan rencana gila Inter Miami untuk musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah klub yang dimiliki oleh David Beckham ini bisa bangkit dari keterpurukan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!